Ya ini progres kita pembangunan kolam renang Sudah cor dinding sudah selesai Cor lantai sudah selesai Tinggal pasang keramik Keramiknya sudah kita belikan Nah ini materialnya apa saja Rintiannya apa saja Berapa saja Biayanya sampai berapa Bikin seperti ini ya Nah ikuti video kita kali ini Ini kita mau bangun kolam renang ya Ini nasih pembersihan lokasi Untuk kolam renangnya Ini masih kondisi pembersihan lahan Pembersihan lahan Nah ini dibersihkan pisang-pisangnya Ditebangin dulu Nah ini pesang-pisangnya Ditebang Ini ada pohon jatinya Juga kita tebang Untuk pondasi Sekaligus dindingnya Kita pakai batu kumbung Ini kita beli 6 truk Per truknya 2 juta ya 12 juta Ini dimensinya 22 cm melawan 45 cm 45 cm Kalau dipasangin nanti Jadinya 50 cm Ini hari pertama 2 hari kerja 2 hari kerja Angkat-angkat itu Sama gali ini Nah itu per bijinya Kalau disini 7500 Dari patok sini Sampai patok sana 15 meter Terus dari patok sini Nanti sampai rumah-rumah itu 30 meter Ini ada 2 pondasi ya Pondasi luar Ini pondasi dalam Nanti yang sini Untuk kolam renangnya Luasnya Sini 45 Kesana 45 meter 45 meter Kali 45 meter Luasnya ya Ini galian yang dalam Nanti ya Bagian dalam Ini yang bagian luar Jarak pondasi dalam Ke pondasi luar 100 cm Ini sebagai dinding kolam ya Sekaligus pondasi Sisi dalamnya nanti Untuk tanahnya ini Kita gali ya Kita buang keluar Sama kita buat Penahan dindingnya ini Untuk timbunan pondasi Untuk tinggi kolam Kita buat 4 susun batu kumbung Tiap susun nanti 25 cm Berarti 100 cm Dari dasar kolam Ke atas pondasi Ini dinding Sisi belakang Panjang 15 meter 2 sisi pondasinya Sudah terpasang Nah ini kita Bergerak menuju Kedepan ya Ini sisi Sebelah kiri Yang memanjang Kedepan Sisi samping Ini panjang 30 meter Baru satu pondasi Terpasang Nah ini Lagi Gali untuk otret ya Untuk Membuangan air Kotor nanti Disini Yang sisi sini Sama sisi sana Sudah selesai ya Luar belakang Untuk Untuk Pondasinya Yang ini yang belum Ini baru penggalian Nanti lurus sana Ya Lagi pasang Batu kumbung Nah ini dimensinya 25 x 45 Pasang pondasi Atau pasang Dinding penahan Air kolam Telah selesai Langkah selanjutnya Ini nanti Selaselanya Ditimbun dengan Galian kolam Mulai Penggalian Kolam Renang ya Nanti Diratakan Kedalamannya Kita pakai 80 cm Dari Itu Dari atas Kampai ke bawah Proses Penggalian kolam Dan penimbunan Pondasi Seperti ini Prosesnya ya Jadi kita tambahi Pekerjaannya Biar cepat selesai Ini Ditimbun ya Ditimbun Dengan tanah Nanti atasnya Dicor Nah ini posisi Yang sudah ditimbun Yang sebelah sini Sudah selesai Yang sebelah sana Ini lagi penggalian Setelah galian rata Ya kita gelari Terpal Belum dicor Bawahnya kita kasih Terpal Setelah pasang Terpal Atasnya kita pasang Tulangan bambu Kita pilih Bambu yang tua Kita keringkan Sebelumnya Ini lapis pertama 30 cm Dari sini Sini 30 cm Ini lapis pertama Ini jadinya ya Ini 4 lapis 4 lapis ya Ini lapis pertama Arahnya sini sana ya Lapis kedua ini Kesini Ini lapis ketiga Sana lagi ya Nah ini lapis keempat Kesini Jadi ini 4 lapis Untuk Ramnya Itu lapis yang kedua ya Lapis tulangan Bambu yang kedua Jaraknya sama 30 30 30 30 Pasang lapis yang ketiga ya Pasang lapis yang ketiga Yang mengarah kesana itu Lapis ketiga Nah yang mengarah kesini Nanti lagi Lapis keempat Jadi nanti 4 lapis ya Untuk tulangan Bambunya Hari ini kita lagi Mencuci pasir ya Lagi cara mencuci pasir Ini warna airnya Yang dari sini Deming ya Sampai situ Teruh Nah ini kita muat Kita cuci Cuci pasir Biar hasilnya bening Pasir dicuci Biar bagus sih Pasirnya Agar hasilnya maksimal Materialnya kita siapkan ya Kita bersihkan Kita cuci Biar terbebas dari kandungan tanah Untuk adukan beton Kita pakai perbandingan 1 semen 2 pasir 3 batu pecah Kita mengaduknya Menggunakan molen ya Nah ini campurannya Batu pecah 1 pasir Yang kemarin Sudah kita cuci Ini batu pecahnya Nanti 3 takarannya Kalau sudah Cornya jadi Kita taruh Di tulangan bambu Di atasnya ya Kita ratakan Kita hijak-hijak saja Tidak pakai Bivibro Nah ini proses Meratakan dan memadatkan Nah kita pakai roller Kita buat sendiri Kita bolak-balik ya Nanti biar padat Biar tidak pecah ya Kalau tidak pakai ini Nanti hasilnya akan pecah-pecah ya Karena kita sudah sering Melakukan pengecoran lantai Ini adalah cara pemadatannya Jadi biar Rongga-rongga Di batu-batu itu Terisi dengan Pasir dan semennya ya Karena kita pakai Batu pecah yang banyak ini ya Mungkin ya Macam batunya ada pasir Itu dua tiga Itu tiga lima Kino lima Ini Abu batu Jadi ada satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima macam Enam semen Tujuh Masih Nanti-nanti Dua hari Dua hari selesai Lalu lima Empat Congo Sebelas Rolas Rolas Sebelas Sebelas Ronggolo Dua puluh empat Agar pekerjaan Jadi ringan Dan cepat selesai Pekerjanya Kita pakai Dua puluh empat Orang pekerja Targetnya Untuk pekerjaan Pengecoran ini Tiga hari Harus selesai Untuk volume Pengecoran Ini Lebar Lima Belas Meter Panjang Tiga puluh Meter Atau Empat Ratus Lima Puluh Meter Peski Kalau Ketebalannya Kita pakai Tiga Belas Nanti Ketemunya Lima Puluh Delapan Meter Kubik Peski Mater Terima Ruasa selamat menikmati